Pemirsa Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono memimpin operasi penggerebekan arena sabung ayam di Kecamatan Dempet. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan ratusan unit sepeda motor dan beberapa ekor ayam yang ditinggal kabur pemiliknya. Kedatangan puluhan personil Polres Demak yang dipimpin langsung Kapolres Demak membuat ratusan orang di arena judi sabung ayam kabur, meninggalkan sepeda motor dan belasan ekor ayam. Penggerebekan dilakukan di arena judi sabung ayam di Desa Botosengon, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, setelah petugas mendapat laporan masyarakat. Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas judi sabung ayam yang hingga larut malam dan mengganggu ketenangan warga. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku judi sabung bukan hanya berasal dari Demak, namun juga banyak berasal dari luar kota seperti Kudus, Jepara, Grobegan, serta Semarang. Dari penyelidikan di lapangan, para pelaku judi sabung ayam memasang taruhan 1 juta hingga 10 juta rupiah setiap ayam berlaga. Diduga agar dapat lolos dari penggerebekan, lokasi judi sabung ayam berada di area persawahan dan saluran irigasi, sehingga pelaku dengan mudah melihat kedatangan polisi saat melakukan penggerebekan. Selamat malam, saya bersama PJU Polres, Pak Kapolsek, seluruh personil, baik itu dari Polres dan Polsek Depet. Malam hari ini cek ke lokasi TKP penggerebekan sabung ayam yang ada di desa Botosengon, Kecamatan Depet. Tadi sore sudah dilakukan penggerebekan dan hasilnya adalah ada barang bukti, baik kapan. Hingga saat ini sebanyak 104 sepeda motor yang diduga milik pelaku judi sabung ayam masih diamankan Polres Demak. Dan belum ada satupun yang diambil pemiliknya. Selain itu sejumlah kandang ayam serta ayam aduan juga turut diamankan di Polres Demak. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut melapor ke Polres Demak jika melihat aktivitas ataupun praktek perjudian di wilayahnya.